Oke cuy, terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke CR Channel Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya Karena subscribe itu gratis cuy Nah bagi kalian yang belum klik tombol subscribe Gue hitung 1-3 oke 1, 2, 3 Oke terima kasih, semoga kalian mengklik tombol subscribe yang warna merah itu ya cuy ya Selamat menonton, enjoy Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to CR Channel Kembali lagi di Youtube Rampi Dabermoda Gila cuy Oke jadi kali ini tanggal 30 Januari 2021 cuy ya Gila ini 2021 baru 30 hari ternyata Dan udah banyak kasus-kasus terjadi bencana kejadian ini itulah ya Pusing banget cuy ya Ya pokoknya kita sebagai manusia yang terbaik aja lah buat bumi kita cuy Buat kehidupan kita oke Oke jadi apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja Dan jadi semoga baik-baik aja cuy ya Dan gimana konten vlog kalian Apakah sudah berjalan apa belum Yang belum berjalan Semoga kalian bisa melaksanakan kontennya cuy ya Tinggal lancar Amin jarum bawa amin gel Oke loh itu motor cuy Ada wuwuwu gitu cuy Oke jadi disini tuh kadang bikin kesel gitu ya kenapa ya Orang tuh bawa motor ngebut-ngebutan buat apa sih sebenernya buat apa sih cuy Ya mungkin ngejar waktu lah ya Karena waktu itu sempat berharga cuy ya Ya bagi semua orang pasti waktu itu sempat berharga Nanti bisa diulang kembali lagi seperti itu cuy Dan oke Disini lo main padut Disini tuh padut banget ya Dan inilah resiko spion jalu Kalau misalkan lagi macet gini gak bisa ngeliat cuy Susah banget nih ya Tuh ketahan banget kayak gitu cuy Ini mobil mau kemana cuy Gila liat jam segini udah macet ampun Hei pak hati-hati pak Aku belakangan pak Aku belakangan pak Oke Oke jadi situasi Bandung kali ini tuh Macet Eh macetnya macet sih tadi ya Nah sekarang situasi Bandung tuh mendung-mendung banget cuy Udah dari beberapa hari cuy Udah semingguan lah ya Udah semingguan Bandung ini ya situasinya seperti ini cuy Mendung Gila hujan Gremis Pagi jam 7 sampai malam Terus aja kayak gini ya Dan sebelah sana tuh udah hujan kayaknya Cuy Soalnya gedung-gedung tuh udah gak keliatan Gila Gila gitu lah ya Tapi pokoknya walaupun cuaca Mendung Hujan panas Atau apapun itu Kalian harus mensyukuri lah ya Karena ya Kalau gak ada hujan ya Tanaman kering gitu Cuy Kalau misalkan panas Hujan terus ya Gimana Itu jadi papanya Jadi Gue tuh mau ngebahas Spion Bar N lagi cuy Udah berapa kali Gue bahas Spion Bar N Masih ada yang nganyain juga Tapi ya Apa ya Cocok gak sih Bahas Spion Bar N Untuk sehari-hari gitu cuy Buat di Motor Matic Atau Motor Copling Atau apalah ya Pokoknya Tapi kalau misalkan Menurut gue ya Recommended ini Mau Spion Bar N Di Motor Matic aja cuy Karena Motor Matic kan Bawanya santai gitu cuy Gak main kopling Rem ada di tangan Dulu-duanya Jadi enak Nah santai Tidak rusuh Tidak tergesa-gesa Jadi kalau Motor Matic ya It's okay sih Untuk harian Boleh-boleh aja Cuman ya Resiko itu Pandangan kalian Kalau melihat ke belakang Susah banget gitu cuy Ya itu lah Udah Resiko gitu cuy Kalau kalian misalkan Motor tampilannya Kalau misalkan Untuk motor gigi Atau kopling Menurut gue sih Kurang menyarankan cuy Karena gue juga kan Disini menggunakan Motor Jupiter FX Yang 2012 Gue pake Spion Bar N Itu Nempel sama si handle Jadi nempel ke handle Sebelah sini Jadi kalau misalkan Gue narik handle Pegasnya ke bawah Jadi Spion Bar N Itu ikut perat gitu cuy Ikut susah gitu ya Jadi ya Lumayan kopling Jadi konsentrasi itu Pasti buyar cuy Belum lihat ke belakangan Susah banget Kalau pake Spion Bar N Paling kalau misalkan Kalian mau pake Spion Bar N Untuk harian yang enak Kalian pasangnya di atas aja cuy Karena kalau di atas kan Pandangan kalian juga Masih bisa keliatan Seperti itu cuy Kalau gue sih Ya enaknya emang kayak gini cuy Karena gue lebih memilih Ke penampilan gitu cuy Tapi untuk tenaga Ya setelah-setelah aja gitu cuy Gue lebih memilih ke penampilan Karena penampilan itu lebih Apa ya Enak dilihatnya Berisi boy Lebih enak dilihatnya gitu cuy Ibarat kalian Kalau misalkan Jadi seorang marketing Untuk menjadi seorang pro Untuk menjual Beberapa produk Yang dilihat tuh Apanya dulu Casingnya dulu cuy Luarnya dulu Spackagingnya dulu Nah ibarat gitu cuy Jadi gue punya motor Dalaman mamasi Orsinil Tapi luarannya udah Diluar ekspetasi gitu cuy Jadi tertarik ke orang-orang gitu cuy Makanya banyak yang nanya Motor gue si Shiver ini Berapa cc gitu cuy Apakah ada yang udah diganti Dalamannya apa belum Gitu cuy Pokoknya ini motor Standar banget Ini motor Bener-bener original Orsinil Tapi luarannya udah Beberapa yang dirubah Cuman menambahkan Aksesoris aja lah Dan parkour yang diganti Jadi disini gue pake Pfizer Bit 2020 Pake tutup minyak krem Variasi full CNC Spion jar And kaca biru Ova Velg diganti Velg diripen Warna ungu Gitu cuy Dan Pake carpet Tapi kenal pot Gue masih standaran Cuman gue dari dulu Emang Kurang minat juga Pake kenal pot Berisik-berisik Cuman karena Apa ya Kalau menurut gue sih Emang enak-enak banget Standar kayak gini cuy Enak sunyi Sepi gitu cuy Tapi kalau misalkan gue Insya Allah Amin gitu ya Cuman punya Muge Ya gue pengen ya Berisik lah Yang namanya Muge Motor besar Masa suaranya si pelan Gitu cuy Malah seperti itu Oke Yang dapat gue sharing Seperti itu dulu Pokoknya jangan lupa Like, comment, and subscribe Channel ini Agar terus berkembang Di juta 2.000 subscriber Oke cuy See you next video I'm good bye Peace Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax